Lalu apa sih yang seharusnya kita perhatikan Sebelum memutuskan berinvestasi Dan tidak terbuai dengan janji keuntungan Yang menggiurkan seperti yang Ya belakangan ini terjadi gitu Ada salah satu tokoh yang dianggap Yang dianggap tokoh lah di Indonesia Kemudian kediamannya digeruduk Gara-gara soal investasi yang tidak jelas itu Mbak Mika Apa yang seharusnya kita perhatikan Sebelum memutuskan untuk berinvestasi Berinvestasi itu harus ya Jadi tidak bisa ditawar lagi Hanya harus dilakukan dengan hati-hati Jadi menabung berinvestasi Itu harus Anda lakukan Kemudian jangan samaratakan Samaratakan bahwa kemudian langsung Begitu dengar berita ada penipuan Ada kesalahan Ada tindakan kriminal Semua investasi Anda jadi responnya Jadi takut gitu kemudian akhirnya Berakibat Tidak mau investasi Karena serba takut itu tadi Padahal kalau kita tidak berinvestasi Udah pasti uang kita itu Harta kita itu nilainya turun terus Nah disini berarti kehati-hatian Kehati-hatian untuk bisa memilih dan memilah sebenarnya Mana yang beneran investasi dan yang mana yang bukan Nah itu tadi ada dua Yang mana yang beneran investasi dan mana yang istilahnya bodong Nah tidak semua investasi yang sifatnya itu Langsung gitu kita menalamkan uang pada suatu bisnis langsung Itu motivasinya tidak semuanya atau tidak bisa diratakan bahwa itu adalah penipuan Jadi yang biasanya terjadi adalah bahwa si penerima atau si penerima amanat dana investasi ini Nah sebenarnya batubara itu adalah sebuah komunitas Komunitas ini seperti layaknya kayak minyak goreng lagi Terus ada gula, terus ada emas Itu bentuknya barang ya Investasi jenisnya itu macam-macam Tidak cuma langsung apa Tidak cuma kita misalnya langsung beli barang seperti emas Tapi bisa juga misalnya ke bisnis Nah sekarang sebelum Anda fokus kepada investasinya kemana Berarti kan produknya apa Sekarang lihat dulu di belakangnya siapa yang menyelenggarakan Siapa yang menyelenggarakan ini tentunya kan harus mengikuti Harus ada yang meregulasi Diregulasi atau diatur ini tujuannya buat apa Tujuannya adalah agar kita sebagai investor Itu kalau terjadi apa-apa Ada pelindungan hukum Kita tahu mau ngadu kemana Di sisi lain Anda juga harus ingat bahwa investasi itu Dia selalu akan berdampingan antara keuntungan dengan risikonya Jadi selalu ada risiko dan ada keuntungan Medcom.id A part of media group network